Pohon keramat jilid 24. Dan Ong Jie Hau sudah bersiap sedia, dia memantekan sepasang kakinya kokoh di tanah. B. Diterimanya pukulan tadi tanpa reaksi. Kutlau Kui mendapat tandingan lawan yang akan dihadapi bukan seorang, dan bukan untuk menghindari kerulan, sebelum ada penerusan, karena ini dia membawa Giyok Hang melarikan diri. Giyok Hang mengirim satu pukulan, tapi sengkelit oleh kakek kurus kering itu, begitu cepat gerakannya, dengan membawa tubuh seorang pun dia masih dapat lari seperti terbang. Ong Jie Hau hendak mengejar, teg-teg-hap segera memanggilnya. Saudara Ong Jie Hau, biarkanlah dia pergi, huh, lagi-lagi lolos dari tanganku, Ong Jie Hau masih sangat penasaran. Ong Jie Hau, biarkan diri, huh, lagi lolos dari tanganku. Ong Jie Hau akan membawa banyak kerulan bagi kita semua, berkata Giyok Hang menarik nafas. Apa boleh buat, berkata pek-teg-hap. Mari kita kembali. Tadi kulihat anakmu menderita luka yang cukup parah, Ong Jie Hau, biarkan diri. Ong Jie Hau dan Pek-teg-hap kembali ke sumur penggantungan. Mayat-mayat sudah dibersihkan di sekitar sumur itu. Bagi pihak istana Ratu Bunga, kecuali Giyok Hang seorang, semua mati musnah. Bagi pihak sumur penggantungan jatuh dua orang, yaitu Tan Seng mati dan disusul oleh luka beratnya Tan Kiam Pek. Jago ini sudah terlalu tua, dia tidak dapat lagi mempertahankan jiwanya selalu. Setelah memberi pesan beberapa kata, dia pun menyusul arwah keponakannya. Giyok Hang menangis di atas mayat putrinya. Oh, Tan Seng, tangis seorang ibu yang menderita. Begitu sajakah kau meninggalkan aku Tan Seng terlena dengan tenang, ia tidak dapat mendengar rintihan dan keluh kesah Seng ibu. Juga tak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan orang tua itu. Li Buwe memberitahu akan kematian Tan Seng, Ong Jie Hau turut bersedih. Ong Jie Hau, berkata si gadis. Kita kurang cepat, Ong Jie Hau menundukkan kepala. NG, dia tidak dapat memberi komentar. Pek Cuyong bertiarap di hadapan mayat Han Tian Chiu, biar bagaimana jahatnya orang tua itu, Toh adalah ayah kandungnya. Korban perang. Peperangan hanya membawa malapetaka Tan Kiam Pek. Tan Seng, Han Tian Chiu, Tok Sim Kiam. Pada permukaan tanah di tempat itu bertambah beberapa makam baru. Inilah akibat dari tidak adanya keserasian dunia ketentraman. Ong Jie Hau menarik tangan Li Buwe. Mari kita pulang ke gunung Tek Soat Hong, dia mengajak Seng istri pulang ke gunung. Li Buwe menggeleng-gelengkan kepala. Aha, Ong Jie Hau berteriak. Mengapa? Kita tidak dapat pergi begitu saja. Li Buwe memberi keterangan. Sedikit banyak kita harus turut bertanggung jawab. Dimisalkan kau tidak ada di tempat ini, dan guruku datang kembali, siapakah yang dapat membendung kekuatan mereka? Aha. Kau lebih pandai dariku, berteriak Ong Jie Hau girang. Dan untuk sementara Ong Jie Hau suami istri menetap di dalam sumur penggantungan. Pada keesokan harinya, sumur penggantungan mendapat kunjungan seorang gadis berbaju hitam. Tidak seorang pun yang kenal kepada gadis ini. Peh-peh-hap memperhatikannya beberapa saat, dia mengajukan pertanyaan. Bagaimana dengan sebutan Nona Aku Kim Kui, berkata gadis itu. Datang dengan maksud berbicara dengan Tan Ciu, Tan Ciu tidak ada waktu, berkata peh-peh-hap. Apakah urusan itu? Katakan saja kepadaku dan akanku sampaikan kepadanya, kau, ibu Tan Ciu Kim Kiu memandang wanita itu. Bukan, berkata peh-peh-hap. Boleh kami tahu, urusan apa yang Nona hendak sampaikan kepadanya aku Kim Kui, putri kau wacu dari perkumpulan Kim Iekau, pernah Tan Ciu menyebut namaku tentang hubungan Kim Kui dan Tan Ciu yang pernah terjadi di lereng Kim Iekau sangat dirahasiakan, tidak seorang dari mereka yang tahu hal itu, kecuali Chang Cheng Cheng yang pernah ditahan Kim Iekau dan di saat itu. Chang Cheng Cheng tidak berada di dalam sumur penggantungan. Tentunya Nona membawa berita penting bukan bertanya peh-peh-hap. Betul. Berita yang mempunyai hubungan dengan dan tubunga Giyok Hang. Giyok Hang, NG. Setelah gagal mengadakan serangan kepada kalian, dia meminta bantuan ayahku, berkata Kim Kui. Juga Kutlau Kui. Bersama-sama dengan Giyok Hang, mereka sedang memujuk ayahku untuk mengadakan persekutuan, aaa, ayahmu menerima tawaran itu belum, maksud kedatanganmu ayah bukan seorang yang suka peperangan. Tapi tidak luput dari sifat ketamakan seorang manusia. Dia mempunyai sejilid kitab Tianmopolok yang seharusnya diwariskan kepada keluarga kami, tapi kitab tersebut jatuh ke tangan Tanqiu inilah yang mengakibatkan dendam permusuhan. Bila berhasil mendapatkan kitab itu, tentu tidak mau menggabungkan diri dengan kekuatan orang luar. Lain lagi jadinya bila dia tidak berhasil merebut pulang kitab Tianmopolok. Besar kemungkinannya menyatukan diri dengan Seri Ratu Bunga dan pihak Tong Hai. Ketiga kekuatan ini tentu menjadi suatu persekutuan yang kuat, maksudmu agar membujuk Tanqiu menyerahkan kitab Tianmopolok. Inilah yang kuharapkan. Kini ayahku sedang menuju kemari, aaa, aaa, tek, 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 hap harus melayani sesuatu peperangan lain. Dapatkah memberitahu akan adanya rungusan ini? Kim Xiaojui memohon. Dia sedang mendapat gemblengan untuk melatih ilmu kepandayan yang tercatat dalam kitab Tianmopolok. Dapatkah mengajak ia turut? Serta, merundingkan datangnya bahaya? Dia tidak boleh diganggu, biar ku tunggu, berkata Kim Chiu. Pek, pek, hap tidak keberatan. Tidak berapa lama, datang lagi laporan yang mewartakan tibanya rombongan perkumpulan Kim Iekau. Pek, hap, cho yang, ong jie hao, li bwee berembuk sebentar, dan mereka berkata kepada Kim Chui. Kami harus menjumpai ayahmu. Nona Kim tunggulah di sini, Kim Chui menganggukan kepala. Pek, hap, ong jie hao, li bwee dan pek, cho yang keluar dari sumur penggantungan. Di luar sumur itu sudah berbaris banyak orang. Di antaranya terdapat juga Kim Ie Mo Jin, Kim Ie Lo Jin, Kim Sam Nyo dan lain-lainnya. Pek, pek, hap mewakili seorang mengajukan pertanyaan. Kami dari perkumpulan Kia Iekau datang dengan maksud tujuan untuk bicara beberapa kata dengan Tan Chiu, berkata Kim Ie Mo Jin. Dapatkah kau cu menangguhkan kunjungan ini untuk beberapa hari berkata Pek, pek, hap dengan sikap sabar? Mengapa berhubung ada sesuatu hal, Tan Chiu tidak dapat keluar untuk menemui tamu? Mengapa tidak dapat menerima tamu Kim Ie Mo Jin mengeluarkan suara dari hidung? Kim Ie Kau Ju tidak percaya Pek, pek, hap tidak dapat berterus terang. Ha, ha, tentunya dia tahu akan kedatangan diriku, sebelumnya dia sudah menyembunyikan diri lebih dahulu, pek, pek, hap tidak dapat menerima kata-kata ini, dia masih berusaha menekan hawa amarahnya dengan sabar berkata, Tan Chiu bukan seorang muda yang takut mati. Tidak mungkin dia mau bersembunyi, keterangan ini sangat masuk di akal. Tan Chiu belum pernah takut kepada orang. Walaupun orang yang berkepandaian lebih tinggi darinya pun. Kim Ie Mo Jin berkata lagi, Aku hendak bertemu dengannya. Segera ada urusan penting sudah kukatakan, bahwa Tan Chiu belum dapat menerima tamu. Dapatkah kau datang pada beberapa hari lagi aku tidak mempunyai itu kesabaran. Apa boleh buat, kita tidak dapat menerima kunjungan kalian, menerima atau tidak, aku harus memeriksa seluruh isi sumur penggantungan, sifat Kim Ie Mo Jin semakin sombong. Aha, Ong Jehau membuka suara, hendak kulihat siapa yang berani memasuki sumur penggantungan, Kim Ie Mo Jin menolehkan kepalanya, menata pemuda itu dan membentak. Bocah kurang ajar, sebutkan namamu nama dari bocah kurang ajar bernama Ong Jehau, pemuda ini membusungkan dada. Ong Jehau Kim Ie Mo Jin terus memikir lama. Belum pernah ku dengar nama ini, aha, kau belum pernah mendengar namaku. Aku pun belum pernah mendengar namamu sama-sama, bedabah Kim Ie Mo Jin merasa tersinggung. Eh, memaki orang Ong Jehau mendelikan mata, tangannya diremas-remas kuat, dia siap mengeluarkan jotosan. Pek-pek, hap cepat-cepat mengetengahkan perselisihan katanya. Saudara Ong Jehau, sabar, dipandangnya Kim Ie Mo Jin dan berkata kepada ketua perkumpulan itu. Kim Ie Kau Ju, kau harus memberi waktu beberapa hari, tidak mungkin, Kim Ie Mo Jin menolak. Tidak percaya kepada keteranganku, Pek-pek, hap hampir naik darah. Aku percaya, setelah memeriksa seluruh isi sumur penggantungan, Kim Ie Mo Jin tak mau mengalah. Bila aku tidak memberi izin lebih mudah untuk diselesaikan. Tentunya kitab Tian Mo Polok sudah berada di dalam tanganmu. Serahkanlah kitab itu, Kim Ie Kau Ju, berkata Pek-pek, hap. Kau harus mengajukan tuntutanmu, boleh. Kesatu, panggil Tan Chiu keluar segera. Dan kedua, serahkan kitab Tian Mo Polok. Tanpa syarat. Titik. Memenuhi dua syarat ku berarti perdamaian, Kim Ie Kau Ju, Pek-pek, hap. Tidak berhasil mengelakkan pertempuran. Kau hendak menyerang dan kami wajib bertahan. Silahkan, Kim Ie Mo Jin mengulapkan tangan, itulah tanda bergerak. Kim San Yo dan Kim Ie Mo Jin mendekati mulut sumur. Situasi sumur penggantungan tegang kembali. Kedatangan Kim Ie Mo Jin setengah terdesak oleh tekanan Giyok Hong dan Kat Lau Kuo Wi. Dikatakan oleh kedua orang itu, bahwa perkumpulan Kim Ie Kau tidak berguna. Tidak dapat meringkus seorang gocah yang mengangkangi kitab pusaka mereka. Dan dengan mulut besar. Kim Ie Mo Jin mengatakan kepada mereka bahwa dia pasti dapat membekuk Tan Chiu, maka kitab Tian Mo Polok pasti dapat direbut kembali. Dia tidak membutuhkan fakta militer, Kim Ie Kau tidak mau diikat oleh golongan lain. Dia tidak akan meninggalkan sumur penggantungan, sebelum berhasil menemui Tan Chiu untuk meminta kitab Tian Mo Polok. Membarengi gerakan Kim Ie Lo Jin dan Kim San Yo, dia pun turut bergerak ke depan. Ong Jie Hau mengincar Kim Ie Mo Jin, dia membentak. Berhenti. Kim Ie Mo Jin tidak akan menghentikan gerakannya, sebelum cita-citanya untuk menarik kitab Tian Mo Polok terlaksana. Dia masih menggerakkan kaki, maju ke arah mulut sumur. Ong Jie Hau mengayung tangan, memukul ketua Kim Ie Kau. Kim Ie Mo Jin sudah memperhitungkan akan adanya penyerangan itu, dia pun menerima penuh. Akibat dari benturan tenaga masing-masing terdorong mundur ke belakang. Di saat yang bersamaan, Pek A. Pek Hap mengadu kekuatan dengan Kie Ie Lo Jin, Li Bwe bergunjang dengan Kim San Yo. Seorang bayangan kecil merayap keluar dari dalam sumur, inilah Kim Cui. Kim Ie Mo Jin dapat melihat adanya putri itu. Dia mengeluarkan suara kaget. Kim Cui ayah, Kim Cui meneriaki ayahnya. Dapatkah kau menunggu beberapa hari tutup mulut? Kim Ie Mo Jin membentak. Siapa yang menyuruh kau berada di tempat ini ayah? Aku hendak meminta kitab Tian Mo Polok itu. Berilah kesempatan beberapa hari. Kim Siao Cui memohon. Hayo kau pulang. Kim Ie Mo Jin membentak. Tentu saja Kim Cui tidak dapat menerima hardikan ayahnya itu. Dia mengeloyor di pinggir sumur. Kim Ie Mo Jin marah besar, tenaganya yang tersedia untuk menghadapi Ong Jie Hau terayun ke tempat putri sendiri, Wing. Dia memukul Kim Cui. Pergi bentaknya keras. Hayo pulang. Kim Cui terseret jatuh. Pukulan ayahnya tidak ringan. Dia masih memandang dengan sinar mata permohonan, agar ayah itu dapat memberi kelonggaran waktu. Kehormatan Kim Ie Mo Jin semakin tersinggung, tangannya hampir terayun lagi. Tiba-tiba, satu suara yang keren membentak. Kim Ie Mo Jin tarik kembali tanganmu. Di sana telah bertambah seorang nenek berbaju hitam. Nenek inilah yang mengeluarkan bentakan tadi. Kim Cui membuka mulut. Suhu, nenek berbaju hitam itu adalah guru si gadis. Dia menghampiri, mengelus rambut Kim Cui yang ikal, menyaksikan keadaan muridnya. Dia memancarakan sinar matanya yang liar. Siapakah yang telah melukai muridku? Dia bergeram marah. Aku, berkata Kim Ie Mo Jin. Kau suatu hal yang berada di luar dugaan nenek berbaju hitam itu. NG, siapa yang menyuruh kau melukainya? Dia berhianat kepada Kim Ie Kau Chu. Huh, yang mana lebih penting? Putri sendiri atau perkumpulanmu Kim Ie Mo Jin diam bungkam. Kim Ie Mo Jin, bentak nenek berbaju hitam. Jawab pertanyaanku. Mau apa tidak kau menerima kesalahan putrimu? Aku tidak mengerti berkata Kim Ie Mo Jin. Kukira kau lebih sayang kepada gengsi kepribadian. Kau tidak membutuhkan cinta kasih putrimu, terserah bagaimana penilaianmu. Bagus. Kau tidak mau Kim Cui. Tapi aku sebagai gurunya wajib menerima dia, menggapaikan tangan kerah Kim Cui, nenek itu memanggil. Mari, kau ikut aku, dengan membawa tubuh Kim Cui. Nenek. Itu meninggalkan tempat kejadian. Nenek berbaju hitam menarik keluar Kim Cui dari persengketaan dengan sumur penggantungan. Ong Je Hao menyengir-nyengir di depan Kim Ie Mo Jin. Hal ini semakin menjengkelkan hati ketua Ki Ie Kau itu, sangkanya mengejek sekali tangannya terayun memukul ke arah si pendekar Dungu Muda. Setelah mengalami pertempuran yang terus-menerus, pengalaman Ong Je Hao mendapat banyak kemajuan. Di mulut dia tersenyum memandang rendah, di samping itu, kekuatannya pun tidak lengah, adanya kegeiban yang memberkai dirinya sebagai jago tanpa tandingan menjadikan Ong Je Hao kebal pukulan. Dan, dia telah bersiap-siap diterimanya pukulan Kim Ie Mo Jin tanpa mengurangi isi kekuatan. Lagi-lagi kedua orang ini terpisah, benturan yang seperti itu tidak akan melukai lawan. Kim Ie Mo Jin berpengalaman luas, Ong Je Hao bertenaga kebal. Mereka melanjutkan pertempuran. Kim San Ni Mao ingin memasuki sumur penggantungan. Li Bu Wee tidak berpeluk tangan, dan pecahlah peperangan di front kedua. Front berikutnya, yaitu front ketiga adalah pertempuran di antar Kim Ie Lo Jin dan Pek Pek Hap. Mereka bertanding. Pek Pek Hap pernah disedani orang, Kim Ie Lo Jin adalah adik kandung Kim Ie Mo Jin, ilmu kepandainya hanya terpaut sedikit dari saudaranya itu. Tentu saja tidak mudah ditundukan. Dari ketiga kelompok itu, pertandingan Li Bu Wee dan Kim San Ni Yo berjalan tidak seimbang. Kim San Ni Mao menduduki kursi ketiga di perkumpulan Kim Ie Kau. Tentu saja mempunyai keistimewaannya, dia mendesak Li Bu Wee hebat. Belasan jurus lagi, Li Bu Wee tidak dapat mempertahankan diri. Dia berusaha mengelakkan pukulan Kim San Ni Yo, tidak berhasil. Aduh, dia mengeluarkan jeritan tubuhnya jatuh ke belakang. Ong Jie Hau meninggalkan lawannya, jadi menguntungkan si pendekar dungu adalah jarak. Pertempuran-pertempuran itu yang tidak terlalu jauh, begitu cepat Li Bu Wee terjatuh, begitu cepat pula ada menyelap di depan kekasihnya. Kim San Ni Yo lari ke arah sumur, dia siap memasuki tempat di bawah tanah itu. Ong Jie Hau menggerakkan tangan, hanya satu kali tarik, dia memaksa wanita itu membalikan badan, tangannya diayun menyempung pinggang Kim San Ni Yo. Kim San Ni Yo bukan jago biasa, ia sudah memperhitungkan akan adanya gangguan ini. Bila berani musuhnya menarik dari belakang, dengan satu sambaran tangan, musuh itu akan dipukul mati. Dan betul saja, Ong Jie Hau melakukan gerakan itu. Kim San Ni Yo memukul ke belakang, tepat sekali mengenai dada Ong Jie Hau. Dan di saat inilah sempengan tangan si pemuda mampir di pinggangnya. Terdengar suara jeritan Kim San Ni Yo, tulang pinggang wanita itu patah dan remuk. Tidak sanggup mempertahankan diri dari kekuatan gaip si pemuda. Letak kesalahan Kim San Ni Yo adalah kurang perhitungan untuk menambah kekuatan gaip Ong Jie Hau. Dia berhasil mengenai dada lawannya, tapi pemuda itu tidak mengalami cedera, dan karena itulah isi pinggangnya dipukul remuk, dia mati secara mengerikan sekali. Kim I Mo Jin yang ditinggalkan oleh Ong Jie Hau berganti siasat perang, dia menang pengalaman, dia kalah tenaga kekebalan yang sangat luar biasa, untuk mengalahkan Ong Jie Hau tanpa menggunakan tipu tentu tidak membawa hasil. Kini dia melayangkan dirinya tinggi, dari atas turun ke bawah, mengincar Ong Jie Hau, dan tentu saja pemuda itu tidak takut pukulan, membiarkan dirinya dijadikan sasaran. Kim I Mo Jin mengempos tenaga, dan dengan semua latihan dalam yang ada, dia memukul kepala Ong Jie Hau. Hasil dari pukulan ini memang luar biasa. Terdengar suara pukulan keras, tanah yang dipijak Ong Jie Hau ambles berikut juga tubuh pemuda itu, lenyap dari permukaan bumi, seluruh badan dan kepala si pemuda terpukul masuk ke dalam tanah. Hebat! Kim I Mo Jin memang luar biasa. Pek Choyong dan Lee Bwee yang menyaksikan kejadian itu berteriak kaget. Kim I Mo Jin tidak banyak membuang waktu langsung mengincar Lee Bwee. Lee Bwee dan Pek Choyong menggabungkan tenaga mereka sedapat mungkin bertahan dari pukulan Kim I Mo Jin. Masih tidak berhasil, Kim I Mo Jin bukan jago sembarangan. Lee Bwee dan Pek Choyong terpukul jatuh. Blus! Dari dalam tanah, muncul satu bayangan. Itulah bayangan Ong Jie Hau. Ternyata pukulan Kim I Mo Jin hanya dapat menenggelamkan dirinya ke dalam bumi, tapi tidak mungkin melukainya. Kini ia tampil kembali. Kim I Mo Jin tersentak kaget, baru pertama kalinya dia memukul orang tidak mati. Bahkan tempat yang dipukul adalah kepala lawan yang sangat lemah. Manusia apakah orang ini? Ong Jie Hau memukul Kim I Mo Jin, dia membuat pembalasan. Kim I Mo Jin menerima pukulan tadi, dengan suli yang pok chian kim atau tenaga kecil menggeser benda berat, menyampingkan inti pukulan Ong Jie Hau. Tidak urung kedudukan jago itu pun tergoyah dari tempatnya. Ong Jie Hau sudah menjadi begitu kalap, saling susul dia mengirim hantaman-hantamannya. Kim I Mo Jin makin mundur ke belakang. Di lain pihak Kim I Lo Jin juga tidak dapat memenangkan pertandingan, pek-pek-pek-hak mendesak terlalu hebat. Karena itulah Kim I Lo Jin berusaha meminta bantuan, tentu saja dia tidak berhasil. Dua orang saudara itu bertempur dan mundur, kemungkinan menggabungkan diri mereka. Pek-pek-hak mengundurkan serangannya. Dia tidak berani memaksa Kim I Mo Jin dan Kim I Lo Jin mengadu jiwa. Ong Jie Hau kebal senjata, tidak mempan pukulan, tidak takut terluka. Si pendekar dungu muda mengejar Kim I Mo Jin dua saudara. Kim I Mo Jin masih banyak akal, mengingat tidak mungkin menandingi pemuda itu. Dia membalikan badan, lari jauh. Dari sana masih mengeluarkan kata-kata terkebur. Jangan kalian lari, tunggulah pembalasan Kim I E Kau, mengajak orang-orangnya Kim I Mo Jin pulang sarang. Ong Jie Hau masih hendak mengadakan pengejaran, tapi pek-pek-hak sudah meneriaki pemuda itu. Saudara Ong Jie Hau, jangan terlalu jauh dari sumur penggantungan, Ong Jie Hau dapat diberi mengerti. Dia membatalkan niatnya kembali ke arah sumur penggantungan. Li Bu E E dan pek-choyong terngah-engah di samping sisi sumur penggantungan. Li Bu E E, bagaimana keadaan lukamu bertanya Ong Jie Hau penuh perhatian. Gadis itu menyeringai, lukanya tidak ringan, beruntung dia dapat pertolongan segera, tidak sampai mengakibatkan terganggunya selembar jiwanya. Permaisuri dari kutub utara pek-pek-hak memberikan pertolongan yang secukupnya, Seng Putri juga menderita luka. Mereka kembali masuk ke dalam sumur penggantungan. Tan Chiu, si pengemis tukang ramal amatir, Tong Ke dan Gio Kau Yong baru meninggalkan tempat melatih diri, menyaksikan keadaan beberapa orang itu penuh debu, dengan tubuh luka-luka dan rambut kusut, mereka heran sekali. Eh, apakah yang terjadi musuh masih belum pergi? Tek-pek-pek-hak memberi keterangan. Gio Hong balik kembali bukan, yang datang adalah rombongan Kim I E Kau, langsung berada di bawah pimpinan Kim I E Mo Jin. Betul mereka sudah melarikan diri. Tidak kesatupun yang dapat menandingi saudara Ong Jie Hau, semua metu, tertujuk kepada si pendekar dungu muda. Aha, Tan Chiu berteriak girang. Kau balik kembali Ong Jie Hau menganggukan kepalanya di samping pemuda itu, menggelot seorang gadis, inilah Li Bu Wee. Dari mereka Tan Chiu mendapat keterangan tentang penyerbuan Ratu Bunga Gio Hong. Penyerangan kedua adalah dari rombongan Kim I E Kau, entah dari mana lagi yang akan menyerang sumur penggantungan. Bercerita beberapa waktu, Tan Chiu tidak dapat melihat adanya Tan Seng dan Tan Kiam Bek. Ibu, dia memandang Gio Kau Yong. Dimanakah Tan Seng pergi Gio Kau Yong meneteskan air mata? Tan Chiu terkejut. Eh, dia berteriak keras. Apa yang telah terjadi dikala mendapat serangan Seri Ratu Bunga Gio Hong dan konco-konconnya, kakakmu telah menjadi korban keganasan tangan mereka. Pek Pek Hap memberi keterangan. A-a-a setelah itu, diceritakan juga akan jalan cerita, Tan Seng, Tan Kiam Bek adalah pahlawan-pahlawan sumur penggantungan yang gugul untuk membela keselamatan kelompok itu. Setelah selesai bercerita, Pek A-Pek Hap bersandar pada dinding ruangan. Ruangan yang berada di dalam sumur penggantungan itu sunyi senyap dan sepi. Mereka dirundung oleh kesedihan besar. Permaisuri dari Kutub Utara Pek, Pek Hap, Melati Putih Gio Kau Yang, pengemis tukang ramal amatir Tong Kei, pendekar dungu muda Ong Chiehau, jago muda Tan Chiu, Pek Cuyong dan Libwee sedang berkumpul di dalam ruangan itu. Mereka mengenang jasa-jasa Tan Seng dan Tan Kiam Bek. Demi menolong kawan-kawan mereka, Tan Kiam Bek dan Tan Seng mengorbankan diri mereka sendiri. Tidak ada yang lebih berharga dari pengorbanan mereka ini. Berak-ak. Tiba-tiba tangan Tan Chiu memukul dinding ruangan. Kemarahan si pemuda melonjak keras. Eh, pengemis tukang ramal amatir Tong Kei mengerutkan alisnya, apa yang sedang kau kerjakan aku harus menuntut balas, Tan Chiu mengeretek gigi. Dia berjalan pergi. Hei, Tong Kei meneriakinya lagi. Kembali Tan Chiu tidak menghentikan langkahnya, tekadnya sudah bulat. Tidak ada sesuatu pun yang dapat membendung kemarahan itu. Pengemis tukang ramal amatir Tong Kei berteriak dari belakang. Bocah panas gunakanlah pikiranmu yang dingin. Sebelum mempunyai cukup kekuatan untuk mengalahkan mereka. Jangankah sembarangan bergerak, Tan Chiu tidak membalas peringatan itu. Giliran Giyok Au Yong yang bergerak dari tempatnya dan menyusul arinya Seng Putra. Tan Chiu, jago wanita ini membentak. Dia sudah kehilangan satu orang putri, tentu saja tidak akan membiarkan putra ini dibunuh mati lagi. Tan Chiu berdiam. Mereka ibu dan anak saling pandang. Pek-pek-khab sekalian pun sudah menyusul datang. Tan Chiu, berkata pek-pek-khab. Bukan zaman untuk sok duaan menjadi seorang jago. Balik dan rundingkanlah untuk mengatasi keadaan ini, Tan Chiu. Pengemis tukang ramal amatir Tongke membuka mulut. Kita harus mengumpulkan jago-jago kuat, meminta bantuan kawan-kawan baik. Setelah itu aku tidak akan mengganggu kau menuntut balas, semua orang berusaha untuk menahan Tan Chiu. Hasil dari perundingan itu adalah menarik kekuatan yang dapat membantu usaha mereka. Di antaranya kekuatan dari Guha Kematian dan jago-jago utara yang dikenal baik oleh Pek-pek-khab. Untuk menghubungi Guha Kematian, Tan Chiu mendapat tugas khusus. Dan untuk memanggil jago-jago utara, Pek-pek-khab bersedia mencalonkan dirinya. Perundingan itu pun selesai sampai di situ. Pek-pek-khab menuju ke arah utara. Tan Chiu melakukan perjalanan ke arah Guha Kematian. Menyingkirkan cerita Pek-pek-khab dan mengikuti perjalanan Tan Chiu. Seperti apa yang telah diceritakan di bagian depan Guha Kematian berada di bawah asuhan Tio A.I.K.E. Dengan mendapat bantuan Tio A.I.K.E, tentu saja kekuatan itu bukan kekuatan biasa. Tak jauh dari Guha Kematian, berlari datang satu bayangan, langsung menghampiri Tan Chiu. Jago muda kita menghentikan langkahnya. Dia memperhatikan orang tua yang berada di hadapannya, tidak terlalu asing. Inilah pendekar Dewa Angin Sin Hang Hiap yang mempunyai dendam pembunuhan muridnya. Kau Tan Chiu menduga buruk. Murid Sin Hang Hiap terbunuh mati di bawah tangannya. Dan atas kejadian itu, mengikuti adanya yang kasar dan yang mau menang sendiri, Sin Hang Hiap pernah bentrok dengannya. Pendekar Dewa Angin Sin Hang Hiap menganggukan kepala. Kau baru tiba dia mengajukan pertanyaan. Tan Chiu membawakan sikap siap tempur. Dahulu dia bukan tan dengan si jago tua, hampir saja mati di bawah tangannya. Beruntung Tio Aikie memberi pertolongan, maka dia luput dari kematian. Sin Hang Hiap, kau hendak mengadakan tuntutan atas kematian Tio Titsong Tan Chiu menegur. Ha, 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 Sin Hang Hiap tertawa. Mengapa tertawa bertanya Tan Chiu heran? Aku hee, apa guna menyambung permusuhan? Hampir aku menjadi korban Tio Aikie. Dan muridku itu pun salah sendiri. Kedatanganku bukan urusan itu, maksudmu. Kau belum tahu, bahwa drama kehancuran hampir melanda guha kematian, bahaya kehancuran. Mari kita pulang, berkata Sin Hang Hiap. Pulang NG. Aku menetap di dalam guha kematian. Tio Aikie dan Tio Bietie melatih dan memperdalam ilmu kepandayan mereka, kurang merhati-hati, serap jalan masuk api. Aku tiba tepat pada waktunya, dikala aku masuk ke dalam guha kematian, mereka masih kelejatan, cepat-cepat ku totok jalan darah mereka. Memberi perintah kepada Xiao Tin untuk meminta obat Tong Tian Hoan. Obat Tong Tian Hoan hanya berada di Pulau Tong Hei, Xiao Tin pergi ke tempat itu. A-a-a, Tan Chiu mengeluarkan seruan kaget. Bersama-sama dengan Sin Hang Hiap, mereka lari ke arah guha kematian. Seperti apa yang diceritakan Tio Aikie dan Tio Bietie sangat mengkhawatirkan. Dua saudara itu salah melatih diri, hampir mati. Kita harus segera membantu Xiao Tin, berkata Tan Chiu. Mengapa Sin Hang Hiap belum mengerti? Salah satu dari tiga jago Tong Hei yaitu si kurus kering Kutlau Kui sudah menggabungkan diri dengan Seri Ratu Bunga, kedudukannya tentu tidak akan menguntungkan kita, diceritakan kejadian yang sudah terjadi di sumur penggantungan. Betul, berkata Sin Hang Hiap. Dia dapat menyetujui pendapat si pemuda. Xiao Tin meminta obat, belum tentu dapat, setelah mempernahkan dua saudara Tio, Tan Chiu dan Sin Hang Hiap meninggalkan guha kematian. Mereka menuju ke arah pulau Tong Hei, menyusul Xiao Tin yang meminta obat Tong Tian Hoan. Perjalanan menuju ke pulau Tong Hei dilanjutkan dengan menggunakan perahu, pengalaman-pengalaman si Ye Hang Hiap sangat luas. Mereka menyewa perahu, menuju ke laut timur. Perahu yang membawa Tan Chiu dan Sin Hang Hiap meluncur dengan laju. Berapa lamakah melakukan perjalanan yang seperti ini? Tan Chiu mengajukan pertanyaan. Kurang lebih dua hari, Sin Hang Hiap memberi keterangan. Satu hari lagi, pulau Tong Hei sudah berada di depan mata, ternyata laju perahu berada di depan mata, ternyata laju perahu berada di luar dugaan mereka, begitu cepat berada di pulau Tong Hei. Pulau Tong Hei dijagoi oleh Kutlau Kui, Kaitau Kui dan Buceng Kui, tiga ahli silat yang merajait pulau tersebut, kemudian di tempat ini sangat sepi sekali. Tan Chiu dan Sin Hang Hiap tidak menemukan lain perahu, entah bagaimana keadaan Xiao Tin di tempat itu. Tan Chiu dan Sin Hang Hiap mengadakan perundingan, mereka memisahkan diri, menyelidiki keadaan pulau itu secara terpisah. Sin Hang Hiap menuju ke selatan, Tan Chiu menyelidiki bagian utara pulau itu. Mengikuti penyelidikan Tan Chiu, tampak pemuda ini merayap naik dari sebuah tebing batu. Siapa tiba-tiba terdengar suara bentakan dari atas tebing batu itu? Aku, Tan Chiu memunculkan dirinya. Ia berhadapan dengan seorang lelaki tinggi. Sebutkan namamu, bentak orang itu. Tan Chiu, dengan maksud tujuan bertemu dengan tiga jago Tong Hei, ada urusan apa boleh aku bicara langsung dengan mereka? Tan Chiu tertawa. Laki-laki itu memperhatikan si pemuda beberapa waktu, kemudian menganggukan kepala. Baiklah dia mengajak Tan Chiu kepada sang majikan. Tiga jago Tong Hei, Kutlau Kui, Tai Tau Kui dan Buceng Kui tinggal di dalam bangunan-bangunan batu. Itu waktu Kutlau Kui masih berada di daerah Tionggoan, yang ada hanya Tai Tau Kui dan Buceng Kui. Tai Tau Kui adalah kepala dari tiga orang itu, Tan Chiu langsung dibawa menghadap dirinya, di dalam sebuah ruangan batu, duduk seorang pendek yang gemuk, bentuk kepalanya hampir menyamai perutnya, Inilah Tai Tau Kui. Silahkan duduk, memandang tamunya dia membuka suara. Tan Chiu duduk di tempat yang sudah disediakan untuknya. Ada keperluan apa cuan datang kemari lagi-lagi Tai Tau Kui mengajukan pertanyaan. Sebelumnya aku wajib memperkenalan diri, berkata Seng Pemuda, aku Tan Chiu, datang dari daerah Tionggoan, NGG. Kudengar hanya tiga jago dari Tong Hei yang memiliki obat Tong Tian Hoan, betulkah cerita orang yang seperti itu Tong Tian Hoan Tai Tau Kui menganggukan kepala. Kedatanganmu mempunyai hubungan dengan obat Tong Tian Hoan sedikit banyak mempunyai hubungan, berkata Tan Chiu. Tong Tian Hoan khusus untuk menyembuhkan orang yang salah melatih diri, siapakah yang menderita luka itu? Dua kawan yang pernah menolong jiwaku dan kedatangan Chiu untuk meminta obat Tong Tian Hoan. Pertama-sama aku mengharapkan bantuanmu untuk membagi dua butir obat itu, berkata Tan Chiu. Dan urusan kedua adalah tentang seorang gadis yang bernama Xiao Tin, seorang gadis yang bernama Xiao Tin NG. Chuan pernah mendapat kunjungannya bukan kau orang mengatakan bahwa ada seorang gadis yang bernama Xiao Tin pernah berkunjung ke arah pulau ini. Kata-kata yang diulang oleh Tai Tau Kui menandakan bahwa Xiao Tin belum sampai di pulau tersebut. Mungkinkah dia belum sampai Tan Chiu menduga buruk, tentunya perahu Xiao Tin mengalami sesuatu, maka dia tidak dapat melihat gadis itu. Tai Tau Kui memandang salah satu orangnya, dia bertanya kepada orang itu. Ada seorang gadis yang datang ke pulau ini laki-laki yang ditanya juga tertegun. Belum ada, dia memberikan jawaban. Betul-betul tidak ada seorang gadis yang hendak bertemu dengan aku Tai Tau Kui meminta kepastian orangnya. Sungguh orang itu berkata pasti. Tai Tau Kui mengalihkan sinar matanya ke arah Tan Chiu. Bagaimana potongan dan bentuk tubuh gadis itu Tan Chiu menggambarkan hendak, perawakan Xiao Tin. Kau tunggu sebentar, berkata Tai Tau Kui. Akanku periksa dahulu kejadian ini. Dia memberi pesan beberapa patah kata, maka laki-laki tinggi itu meninggalkan keluar. Tidak lama kemudian, orang tersebut sudah balik kembali. Dia memberi laporan. Tidak ada seorang gadis yang mencari Tai Tucu Tan Chiu mengerutkan alisnya. Bagaimana dia belum sampai anak muda ini bergugam. Kau tidak percaya balik tanya Tai Tau Kui. Tan Chiu ragu-ragu. Tai Tau Kui berkata, Di sekitar pulau sering terjadi gelombang pasang, besar kemungkinannya kawan gadismu itu terdampar ke lain tempat. Terdampar ke lain tempat Tan Chiu harus percaya kepada keterangannya. Hal ini bukan tidak mungkin terjadi, Tai Tau Kui memperkuat keterangannya, Tan Chiu menarik nafas. Dan untuk permintaanmu yang pertama, memang obat tong Tian Hoan, kami tidak dapat memberikan kepadamu, berkata Tai Tau Kui. Tan Chiu harus berdaya upaya. Tapi Kutlau Kui dapat memberikannya. Dia berkata, Kutlau Kui adalah kakek berbaju merah kurus kering itu. Di saat ini masih berada di daerah Tionggoan, dan Tan Chiu hendak menggunakan kakek itu sebagai alasan. Tai Tau Kui terkejut, kepalanya yang agak besar itu digoyangkan. Kau sudah bertemu dengan saudaraku yang ketiga dia bertanya. Mungkinkah belum kembali balik bertanya Tan Chiu. Dia sedang berada di perjalanan di daerah Tionggoan, Tai Tau Kui memberi keterangan. Aku tahu, berkata Tan Chiu. Mungkinkah belum kembali? Belum, dia memberi luka di tangan seorang yang bernama Ong Jie Hao, terluka NG. Tentunya sudah kembali. Dia wajib mendapat pengobatan segera, tetapi dia belum kembali. Wah, bagaimana? Kukira dia dapat memberi obat tong Tian Hoan, berkata Tan Chiu. Tai Tau Kui berkata. Untuk orang yang berhak mendapat obat tong Tian Hoan harus memenuhi salah satu dari ketiga syarat ini. Syarat pertama adalah pamilya atau orang terdekat kami. Syarat kedua adalah orang yang pernah menolong kami. Dan syarat yang ketiga adalah orang yang dapat mengalahkan kami, kau tidak bersedia memberi atau menjual obat itu berkata Tan Chiu. Obat dari daerah Tong Hai bukan khusus untuk diperjual belikan, tentu saja tidak dijual. Kecuali kau dapat memenuhi salah satu dari ketiga syarat yang sudah kusebut tadi, aku bersedia memenuhi syarat yang ketiga, berkata Tan Chiu. Kau hendak menentang aku? Suatu hal yang hampir belum pernah terjadi, tiga jago dari Tong Hai terkenal belum menemukan tandingan. Dan hari itu seorang anak muda yang belum mendapat nama hendak menantangnya. Tentu saja suatu hal yang membingungkan Tai Tau Kui. Tan Chiu menganggukan kepala. Kawanku menderita bahaya. Aku harus segera menolongnya, berkata si pemuda. Karena itu dengan memberanikan diri, aku hendak menantang Tuan. Baik Tai Tau Kui sangat setuju. Katakanlah, dengan tangan kosong atau dengan senjata tajam ku kira cukup dengan beberapa jurus tipu silat tangan kosong saja, berkata Tan Chiu. Tai Tau Kui bangkit dari tempat duduknya, mari kita bertanding di ruangan silat, dia mengajak sang tamu muda. Tunggu dulu, berteriak Tan Chiu. Ada apa lagi di misalkan aku menghendaki dua butir tong Tian Hoan, apa aku diwajibkan bertanding sampai dua kali? Atau bertanding dengan dua orang? Oh, di misalkan kau memiliki ilmu kepandaian silat yang berada di atas diriku, aku bersedia menghadiahkan dua butir obat tong Tian Hoan. Baik, Tan Chiu sangat gembira. Mereka mewuju ke arah tempat pertandingan. Setelah memasang kuda-kudanya, Tan Chiu bertanya. Berapa juruskah untuk menentukan pertandingan ini? Sepuluh jurus, setuju baik. Tai Tau Kui adalah kepala dari tiga jago Tong Hei, tentu memiliki ilmu kepandaian yang tidak boleh dipandang ringan. Betul Tan Chiu sudah berhasil meyakinkan ilmu Tian Mo Sinkang yang tercatat di dalam kitab Tian Mo Polok, Dapat tidaknya mengalahkan jago Tong Hei itu terlalu penting, kekalahannya berarti kematian bagi Tio Ai Kiai dan Tio Biye Kiai. Tan Chiu sangat berhati-hati. Tai Tau Kui sudah bergerak, gesit laksana kilat, dia berputar ke belakang lawannya dari situ, baru dia mengirim satu pukulan tangan. Tan Chiu mengikuti gerakan orang. Maka kedudukan posisi dari kedua orang itu tetap seperti sediakala, mereka berhadap-hadapan. Serangan Tai Tau Kui dibalas dengan serangan lagi. Hasil dari benturan tenaga adalah terpisahnya kedua orang yang bertanding. Tan Chiu bergoyang dua tapak, tapi Tai Tau Kui geser empat langkah. Perbedaan yang sudah jelas, kekuatan Tai Tau Kui masih berada di bawah si pemuda. Hebat, Tai Tau Kui memberikan pujiannya. Dengan gesit, dia sudah menyerang lagi dua kali. Ilmu meringankan tubuh yang luar biasa, Tan Chiu balas memuji Seng lawan. Untuk tenaga pukulan Tan Chiu menang kepalan, tapi untuk meringankan badan, tidak mungkin Tan Chiu dapat mengejar Tai Tau Kui. Sepuluh jurus itu telah selesai dimainkan, Tai Tau Kui lompat mundur keluar lapangan, aku menyerah, dia berkata lesu. Dari dalam sakunya, Tai Tau Kui mengeluarkan botol kecil, membuka tutup botol itu dan mengeluarkan dua butir obat. Diserahkan kepada si pemuda. Inilah obat Tong Tian Hoan, katanya. Ambillah, aku menghadiahkan dua butir, Tan Chiu menerima pemberian obat itu. Terlalu mudah sekali, dia tertegun lama. Seolah-olah ada sesuatu yang kurang beres di dalam permainan ini. Begitu mudah mendapatkan obat Tong Tian Hoan yang diharapkan. Dia tidak begitu yakin kepada kenyataan. Memperhatikan dua butir obat yang berwarna hitam. Tan Chiu mengendus-endusnya. Inilah yang bernama obat Tong Tian Hoan dia bertanya. Kau kira obat palsu Tai Tau Kui menunjukkan sikapnya yang tidak puas? Aku, Tan Chiu kurang pandai bicara. Tai Tau Kui tertawa, dia mengeluarkan botol obat yang belum disimpan tadi, diambilnya satu butir lagi dan diletakkan ke dalam mulut. Keluk, dia menelan obat itu. Nah, dia berkata, percayalah ini obat asli tidak mengandung racun, Tan Chiu malu kepada diri sendiri. Bila orang itu berani memakannya, tentu bukan obat palsu. Lebih-lebih bukan obat yang mengandung racun. Maafkan aku yang terlalu banyak curiga, Tan Chiu memberi hormat. Atas pemberian ini, sebelum dan sesudahnya, aku mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama, berkata Tai Tau Kui kedua kawanmu yang sedang tersiksa itu membutuhkan pertolongan segera. Lekaslah kembali kepadanya, aku meminta diri, berkata Tan Chiu memberi hormat. Silahkan, Tan Chiu meninggalkan rumah batu Tai Tau Kui dengan hasil dua butir obat tong Tian Hoan. Tai Tau Kui tidak mengantar tamunya. Dia tertawa dingin. Dan kembali masuk ke dalam ruangan tempatnya. Di sana sudah menunggu seorang pelajar tua, inilah salah seorang dari tiga orang jago tong hai lainnya, Bu Cheng Kui. Demikian nama dari pelajar tua itu. Bagus, berkata Bu Cheng Kui tertawa. Kau dapat memegang peranan dengan bagus, Tai Tau Kui berdengus. Begitu mudah untuk meminta obat tong Tian Hoan kita dia membawakan sikap yang lain dengan sikap yang diperlihatkan kepada Tan Chiu tadi. Bocah yang bernama Tan Chiu ini memang luar biasa, berkata Bu Cheng Kui. Kita sulit untuk menghadapinya, berkata Tai Tau Kui. Dimanakah gadis itu di dalam kamar, berkata Bu Cheng Kui. Eh, kau tidak memakan obat penawar racun. Kau sudah memakan Gotok Liat Chong Hoan terlalu lama, Tai Tau Kui memilih obat penawar racun, dimakannya segera. Dan obat yang dikatakan sebagai obat tong Tian Hoan itu adalah racun Gotok Liat Chong Hoan yang mahabisa. Maka dia harus memakan obat penawarnya. Kita berhasil mengusir mereka tanpa pertempuran, berkata Tai Tau Kui. MGG. Kau pandai memegang peranan, puji Bu Cheng Kui. Dia tidak curiga ku kira tidak, berkata Tai Tau Kui. Bagaimana keadaan gadis itu dia setuju belum, berkata Bu Cheng Kui. Tapi aku percaya, dia pasti melulusi permintaan kita, tentu saja, mereka tertawa besar, suara-suara Bu Cheng Kui dan Tai Tau Kui memenuhi seluruh ruangan itu. Mereka mengira bahwa Tan Chiu dapat dikelabui dengan mudah. Memang terlalu gampang untuk mengibuli anak muda yang tidak berpengalaman. Menceritakan perjalanan Tan Chiu dia sudah balik kembali ke perahu mereka. Di sana sudah menunggu si tukang perahu beserta pendekar Dewa Angin Sin Hang Hiap. Bagaimana Sin Hang Hiap mengajukan pertanyaan. Sakses, berteriak Tan Chiu gembira. Mengeluarkan racun Gou Tok Hia Chong Hoan dan berkata, Nah, inilah obat Tong Tian Hoan, dia belum tahu bahwa Bu Cheng Kui dan Tai Tau Kui sudah bersekongkol untuk meracuni orang-orang yang bersangkutan. Memberi nama obat Tong Tian Hoan kepada racun Gou Tok Hia Chong Hoan. Pengalaman-pengalaman Sin Hang Hiap sudah menjadikan si jago muda sebagai seorang yang mempunyai ketajaman istimewa. Dia menerima obat itu segera. Bagaimana dengan keadaan Xiao Tin dia bertanya. Mereka mengatakan bahwa dia belum datang, jawab Tan Chiu mengulang keterangan Tai Tau Kui. Xiao Tin belum sampai di pulau ini betul, Aceh. Kukira tidak mungkin, dia sudah berangkat beberapa hari di muka, sungguh, Xiao Tin belum sampai. Bagaimana kau tahu, jika Xiao Tin belum sampai di atas pulau Tai Tau Kui yang mengatakan, Begitu percaya kau kepada keterangan orang, kukira boleh dipercaya, berkata Tan Chiu. Dia begitu baik kepada kita, memberi obat Tong Tian Hoan, tidak ada alasan untuknya menipu orang. Kau tahu pasti bahwa obat ini yang bernama Tong Tian Hoan Tai Tau Kui telah menelan satu butir obat juga, obat yang sama-obat yang sama NGG. Sin Hang Hiap tidak dapat mengemukakan alasan lain. Mari kita berangkat pulang, Tan Chiu memberi saran. Sin Hang Hiap sudah bersedia menuruti kehendak kawan itu, tiba-tiba bayangan menyelusup masuk ke dalam benak pikirannya. Dia menghentikan gerak langkah kakinya. Tunggu dulu dia berkata, ada apa Tan Chiu menoleh ke arah si pendekar Dewa Angin. Kukira ada sesuatu yang tidak beres, berkata Sin Hang Hiap. Seolah-olah aku mendapat firasat buruk, firasat tentang apa bertanya Tan Chiu. Dia masih belum mengerti. Kukira terlalu mudah kau menerima obat Tong Tian Hoan, tentu saja mudah karena aku sudah mengalahkan Tai Tau Kui, bukan itu yang kumaksudkan. Apa akibatnya bila dia menyerahkan obat palsu kepadamu obat palsu Tan Chiu semakin bingung. Mana mungkin, dimisalkan racun jahat yang dapat mematikan orang. Bukankah jiwa dua saudara Tio akan tersiksa? Tidak mungkin. Tai Tau Kui berani menelan obat yang mengandung racun, bukan? Kesimpulanku ialah, obat yang diberikan olehnya adalah obat tulen, belum tentu, alasanmu dimisalkan dia sudah menyediakan penawar racun, setelah itu dihadapanmu dia berdemonstrasi, menelan benda yang diserahkan kepadamu. Dapatkah racun itu bekerja dia sudah memakan obat penawar racun dimisalkan sampai terjadi permainan ini? Siapakah yang dirugikan? Tan Chiu sadar akan kesalahannya. Dia meminta obat Tong Tian Hoan untuk menolong Tio Aikia dan Tio Bie Kie, bukan untuk menyelakakan mereka. Bila sampai terjadi permainan sulap Tai Tau Kui, secara tidak langsung dialah yang membunuh bekas penolong itu. Dia harus berhati-hati. Kau mengatakan bahwa kedua obat ini berupa benda yang mengandung racun Tan Chiu mengajukan pertanyaan. Belum dapat dipastikan, berkata Sin Hang Hiap mengangkat pundak. Kita harus mengadakan percobaan itu bertanya Sin Hang Hiap menyengir. Tan Chiu garuk-garuk kepala. Bagaimana dapat mengadakan percobaan itu? Bagaimana dia harus mencoba asli tidaknya dari kedua butir obat yang didapat dari Tai Tau Kui? Dimisalkan obat itu berjumlah lebih daripada dua, tentu saja mudah diselesaikan. Sin Hang Hiap berkata, Setelah terbukti bahwa obat ini bukan obat yang asli, tentunya mereka telah menahan Xiao Tin. Betul besar kemungkinannya Xiao Tin masih berada di pulau ini, betul. Kita harus mencari keterangan yang lebih jelas. Sin Hang Hiap lompat turun dari perahu, dia. Mari, katanya kau ikut aku, menggapaikan tangan. Tan Chiu meniru gerakan si pendekar dewa angin. Mereka balik kembali. Mengunjuk penjaga pulau, Sin Hang Hiap berkata. Bekuk orang ini. Kita meminta keterangannya, baik Tan Chiu mendekati penjaga pulau itu. Lelaki yang sedang meronda terkejut. Eh, kau belum pergi dia heran. Belum berkata Tan Chiu tertawa. Boleh aku mengetahui namamu? Aku Chok Boh, berkata laki-laki itu. Saudara Chok Boh, bagaimana hubunganmu dengan ketiga jago Tong Hai bertanya Tan Chiu? Aku adalah muridnya, berkata Chok Boh. Bagus. Tentunya paham sekali tentang keadaan tempat ini. Bukan tentu saja. Pernah mendengar nama obat Tong Tian Hoan itulah obat kesayangan guru-guru kami, berkata Chok Boh. Khasiatnya adalah khusus untuk menyembuhkan bagi mereka yang sesat melatih diri. Tan Chiu mengeluarkan dua butir obat pemberian Tai Tau Kui, diserahkannya kepada Chok Boh dan berkata kenal kepada obat ini itulah obat Tong Tian Hoan yang suhu berikan kepadamu, berkata Chok Boh. Namanya Tong Tian Hoan. Yakin, bahwa obat ini yang bernama Tong Tian Hoan wajah Chok Boh berubah. Tidak salah lagi, suaranya agak gemetar. Bagus Tan Chiu tertawa dingin. Hendak ku hadiahkan kepadamu. Makanlah, ah, Chok Boh gugup. Aku segar bugar, bagaimana disuruh makan Tong Tian Hoan tidak ada salahnya bukan tapi, tapi, coba kau makan obat ini. Guruku sudah memakan satu butir bukan aku memberi perintah agar kau memakan obat ini. Chok Boh melempar obat itu. Tan Chiu kaget, tangan si pemuda terjulur, hendak menyanggah obat yang dibuang oleh Chok Boh. Dan kesempatan inilah yang ditunggu oleh murid Tai Tau Khoi. Begitu tepat pula dia memukul kepala si pemuda. Tan Chiu sadar akan adanya bahaya itu. Cepat dia mengegos. Kau tanda selu suara ini terputus. Tangan Chok Boh mengenai pundaknya. Tan Chiu terdorong ke belakang. Chok Boh menyusul datang. Dia hendak menamatkan jiwa lawannya. Dia tidak percaya, mana mungkin pemuda ini berkepandaian tinggi? Dia mencemoohkan sang guru yang dianggap bernyali kecil terbukti dengan satu pukulan gelap. Dia mengerjai Tan Chiu. Tan Chiu berani menantang tiga jago Tong Hei. Tentu disertai perbekalan yang komplit serangan Chok Boh yang mengenai pundaknya disebabkan kurangnya perhatian si pemuda. Ia terlalu memusatkan panca inderanya kepada obat yang belum dapat dipastikan keasliannya. Tan Chiu hampir terpelanting ke belakang begitu cepat pula daya kekuatan reflek bekerja, memasang posisi kuda-kuda yang kuat, dan Chok Boh yang kurang pengalaman menyusul datang, itulah yang Tan Chiu inginkan dengan kedua tangan yang didorong ke depan dia memukul lawannya. Bang! Chok Boh tidak sanggup mempertahankan dirinya, tubuh itu terbang jauh. Pendekar Dewa Angin Sin Hang Hiap menyanggah datangnya Chok Boh, menekan jalan darah kematian orang itu. Jangan bergerak, dia mengancam, berani goyang dikit, berarti mencari mati sendiri, Chok Boh mati kutu. Terasa sekali tekanan Sin Hang Hiap yang mengancam jalan darah kematiannya. Tan Chiu menyusul datang. Pada tangan pemuda itu masih membawa dua butir obatong Tian Hoan, kini dia berani berkata pasti, bahwa dua benda yang berbentuk seperti obat itu bukanlah barang yang dikehendaki. Sin Hang Hiap menelikung tangan. Chok Boh, ditekukan ke bawah tanah. Chok Boh dapat memperhatikan wajah tua Sin Hang Hiap yang bengis itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.